Ya, kawan-kawan, kali ini kita identifikasi ikan cakalang. Mungkin yang awam melihat ikan itu tahunya tongkol, padahal sebetulnya banyak sekali. Ada cakalang, tuna, tongkol, kenyat, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kita mau identifikasi jenis ikan cakalang atau skipjek. Nah, dia memang bagian tuna, cuma dia ukurannya relatif lebih kecil. Nah, jadi ciri-ciri ikan cakalang, yang pertama adalah kita lihat garis di perutnya ini tidak terlalu rapat. Ya kan, kalau kenyar kan rapat. Jadi di perutnya ini ada garis yang ini sekitar 4-6 garis. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua adalah, dia sebelumnya warna kebiru-biruan. Nah, di atasnya ini hitam, lebih warna hitam. Pungunya ini cenderung hitam, gelap. Selanjutnya ciri-ciri yang lain, dia ekornya ada benjolan seperti ini, nih. Ada benjolan seperti ini, gitu. Nah, untuk pengukuran maksimal, ini mencapai 110 cm untuk panjang FL. Panjang FL merupakan panjang dari kepala sini, sampai ke cagak ini atau cagak ekornya ini. Oke, ini ikan cakalang. Nah, ikan cakalang ini cocoklah diolah untuk dibakar juga bisa, digoreng bisa. Cuma, ikan cakalang ini dagingnya relatif lebih keras. Kalau digoreng, dia cenderung lebih keras. Kecuali yang memang menyuka yang, apa namanya, ikan yang keras bisa digoreng. Nah, memang cenderung kalau diolah, digoreng, ikan cakalang ini, dia hitam, lebih ke hitam warnanya. Jadi, warna dayunya itu hitam.